Intro Nah adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas tentang organ pengelihatan kita, yaitu mata Ya, adik-adik mungkin sudah pernah belajar bahwa salah satu organ terpenting pada mata Yang digunakan untuk proses persepsi citra atau persepsi objek atau melihat, mencitrakan objek itu adalah retina Ya, jadi di dalam retina, adik-adik sudah tahu, mengandung beberapa sensor yang disebut dengan sel batang dan sel kerucut Jadi, sensor-sensor tersebutlah yang akan menerima gelombang-gelombang cahaya tampak dengan panjang gelombang tertentu Yang masuk dipantulkan oleh objek yang sedang kita citrakan Ya, jadi untuk bisa melihat warna, kita membutuhkan yang pertama adalah sumber cahaya atau light Kemudian kita membutuhkan organ mata untuk bisa mempersepsikan warna tersebut Nah, sebenarnya adik-adik, mata manusia itu tidak memiliki sensitivitas yang sama untuk setiap spektrum gelombang cahaya tampak yang masuk ke retina Jadi, terdapat sensitivitas yang berbeda-beda terhadap warna-warna yang berbeda Ya, kemudian mata manusia juga memiliki kemampuan untuk mempersepsikan warna itu berbeda-beda tergantung pada kondisi lingkungan sekitar Jadi, manusia misalkan memiliki kemampuan, memiliki sensitivitas untuk melihat warna dengan sangat baik tentu saja pada saat siang hari Yaitu ketika sinar matahari masuk dengan banyak dan cerah Dan saat itu manusia menggunakan sensor utamanya yaitu sel kerucut pada retina Sel kerucut adalah sel-sel pada organ mata kita, pada retina yang sangat peta terhadap gelombang-gelombang cahaya tampak yang membawa warna bagi kita Nah, kalau dibuat grafiknya, jadi Adari bisa memperhatikan pada grafik berikut ini Itu adalah grafik sensitivitas mata kita terhadap berbagai gelombang cahaya tampak yang masuk ke kita Jadi, Adari dapat lihat bahwa ada tiga kelompok warna, bisa dibilang demikian Yang memiliki hubungan kepekaan sensitivitas yang tinggi pada mata manusia Yang pertama itu adalah sensor kita sangat peka kepada warna-warna yang cenderung berwarna biru Kemudian, sensor retina kita juga sangat peka kepada beberapa kelompok warna dalam family green Selain daripada itu, tentu saja mata kita juga sangat peka terhadap beberapa gelombang cahaya tampak pada kisaran panjang gelombang yang memberikan nuansa merah Nah, dari sinilah sebenarnya muncul teori atau usulan untuk menganggap bahwa warna-warna red, green, dan blue itu menjadi warna dasar pada beberapa sistem digital Namun, sebenarnya masing-masing warna itu berdiri sendiri, tidak menjadi warna dasar bagi satu dengan yang lainnya Hanya saja sensitivitas pada tiga kelompok warna red, green, dan blue pada mata manusia membuat hal tersebut diadopsi Sehingga ketiga kelompok warna tersebut seringkali dianggap sebagai warna dasar untuk membentuk warna-warna lainnya pada dunia digital Nah, mata manusia juga berubah tergantung pada cahaya sekitar yang sedang kita terima Seperti tadi sudah dijelaskan, pada siang hari misalkan mata kita akan menggunakan sensor sel kerucutnya Untuk bisa membedakan warna dengan sangat peka dan menghasilkan citra beresolusi tinggi Sementara pada malam hari, sensor kerucut akan digantikan tugasnya oleh sel batang Jadi sel batang akan menggantikan tugas sel kerucut pada malam hari Karena sel batang ini adalah sel pada retina yang tidak terlalu peka atau tidak terlalu sensitif kepada warna Sementara itu, jika tidak ada sumber iluminasi sama sekali atau sangat rendah Itu sama artinya dengan tidak ada gelombang cahaya tampak yang masuk ke retina kita Berarti saat itu kita sedang tidak melihat warna sama sekali Nah, kemudian seperti yang sudah diberikan kepada video sebelumnya Sebenarnya ada berapa warna yang akhirnya manusia bisa persepsikan atau manusia bisa bedakan Nah, menurut peneliti-peneliti di bidang fisika dan psikologi Bahwa mata kita itu sebenarnya bisa membedakan sekitar seribu shades of light Atau dalam hal ini seribu level cahaya Kalau dibagi-bagi seribu seratus levelnya pada area red dan green Kemudian seratus levelnya pada area yellow menuju blue Maka itu artinya kita bisa mendapatkan hampir 10 juta kombinasi warna Jadi disenyalir bahwa menurut penelitian Mata manusia yang normal itu dapat membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda Nah, sebagai gambaran adik-adik sekarang tahu teknologi digital kita sudah mampu menghasilkan berapa jenis warna Lebih dari 10 juta warna Jadi teknologi terkini mungkin sekarang sudah bisa mengklaim bisa menghasilkan perbedaan warna Sebanyak 16 juta warna ya pada sebuah citra digital Nah, artinya teknologi digital sudah berupaya untuk memenuhi ya kebutuhan manusia Yang bisa membedakan warna hingga hampir 10 juta warna Walaupun secara alami, secara natural jumlah warna yang ada di alam itu jauh lebih banyak Bahkan tidak terhingga dibanding hanya sekedar 10 juta warna atau 16 juta warna Tetapi mata kita hanya bisa membedakan sebanyak 10 juta warna Sementara teknologi digital berusaha untuk bisa mengadopsi perbedaan warna sebanyak 16 juta warna Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Mengapa kita bisa menyebutkan sebuah objek tersebut berwarna tertentu? Contoh di sini, apakah adik-adik tahu kenapa apel yang adik-adik lihat bisa disebut sebagai berwarna merah? Ya, jadi pada teori pembentukan warna Kita harus mengenal adanya istilah absorpsi gelombang dan juga refleksi atau pemantulan gelombang Kenapa? Karena warna itu berasal dari gelombang, gelombang elektromagnetik Sehingga sifat-sifat fisika seperti gelombang itu dapat diserap oleh material objek di alam Atau gelombang tersebut bisa dipantulkan kembali oleh objek tersebut juga berlaku Nah, ketika sebuah gelombang atau ketika satu spektrum gelombang cahaya tampak yang lengkap Misalkan dari matahari sampai di permukaan apel Ya, ternyata secara kimia atau secara biologi Permukaan apel itu memang mampu menyerap sebagian dari spektrum gelombang cahaya tampak yang sampai pada permukaannya Dan juga memantulkan sebagian dari spektrum gelombang cahaya tampak yang sampai pada permukaannya Nah, teorinya adalah jika spektrum gelombang cahaya tampak yang dipantulkan oleh permukaan apel tersebut Atau permukaan objek di alam tersebut adalah spektrum gelombang cahaya tampak yang bernuansa merah Maka saat itulah mata kita akan menerima pantulan gelombang cahaya tampak pada nuansa merah Dan kita akan mempersepsikan atau menyebut apel tersebut berwarna merah Jadi, benda-benda tersebut kita sebut warnanya itu karena spektrum gelombang cahaya tampak yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata kita Sementara warna-warna yang lain yang diserap oleh objek tersebut tidak akan terlihat oleh mata kita Dapat ada diperhatikan pada slide ini Misalkan sebuah objek akan berwarna cenderung red Itu karena gelombang elektromagnetik cahaya tampak pada range yang menghasilkan warna hijau dan biru akan diserap Sementara nuansa-nuansa di sekitar merah itu dipantulkan Demikian juga sebaliknya Kenapa sebuah objek itu berwarna hijau? Karena ternyata sebagian spektrum gelombang di area yang berwarna hijau yang dipantulkan oleh objek tersebut Sementara spektrum panjang gelombang lainnya diserap Jadi kombinasi antara spektrum gelombang cahaya tampak mana yang diserap oleh objek tersebut Dan spektrum gelombang cahaya tampak mana yang dipantulkan oleh objek tersebut Maka bagian yang dipantulkan dan masuk ke mata kita Kemudian sampai di retina pada bagian sel kerucut kita Yang akan membuat kita menyebutkan atau mempersepsikan warna dari objek tersebut Terima kasih